Musik Gang Asep Jadi akhirnya kita sampai di Museum Patahila Penghujung rame juga ya Kalau dilihat dari jumlah penghujung seperti ini Harusnya kita senang karena Museum ini disukai oleh warga Terutama di Jakarta dan sekitarnya Nah komentar anda sedikit Tentang sejarah Museum Patahila Gedung Museum Patahila ini Didirikan tahun 1707 Jadi kalau dihitung Umurnya sampai sekarang Sekitar 300 tahun lebih ya Bangunan ini masih hidup Kalau di Eropa itu 300 tahun itu masih digunakan buat hotel Kalau kita menginap di Eropa Di hotel-hotel Jadul itu pasti Umurnya 300, 400, bahkan Sampai 600 Kalau di kita ini yang paling tua Gedung Museum Sejarah Jakarta nama resminya Nah dikenal dengan Museum Patahila Kenapa disebut Museum Patahila? Karena ini terletak di jalan Taman Patahila Tapi ada satu menarik yang ironi Di dalam museum ini tidak ada sejarah Patahila Masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan Museum Patahila Karena terletak di jalan Taman Patahila nomor 1 Dahulu bernama Museum Batavia Museum Sejarah Jakarta Memiliki luas tanah lebih dari 1300 meter persegi Gedung ini dahulu Adalah bekas statuis Atau balai kota VOC Yang dibangun pada tahun 1620 Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Jan Peter Shunkun Kondisi bangunan yang berukuran kecil dan sudah rusak itu Kemudian dihancurkan Di atas tanah tersebut Dibangun kembali bangunan yang baru Dan lebih besar Pada tahun 1707 Hingga 1710 Atas perintah Gubernur Jenderal Johan Van Hoor Bangunan balai kota itu Serupa dengan istana bedam Di Amsterdam Terdiri dari bangunan utama Dengan dua sayap di bagian timur dan barat Serta bangunan sanding Yang digunakan sebagai kantor Ruang pengadilan Dan ruang bawah tanah Yang dipakai sebagai penjara Pada tanggal 30 Maret 1974 Gedung ini kemudian diresmikan Sebagai Museum Sejarah Jakarta Oleh Gubernur DKI Jakarta Saat itu Bapak Alisa Dikin Sekarang jadi kita Mungkin perlu tanya ya Ini aja ya Mas sama Mbak ini Apa kabar? Baik Saya Andi Noya Ini Kang Asep Mau dikasih tantangan enggak? Kita kasih waktu Dua menit Untuk menjawab Siapa Gubernur Jenderalnya Yang membangun gedung ini Dan tahun berapa? Baik Kita hitung Mulai dari sekarang Ya cepetan Berdua Berdua Ibu mau saya kasih pertanyaan enggak? Eh? Kenapa enggak mau? Waktunya tempat Dengar-dengar 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 Ini Museum Namanya apa? Saya bahasa Belanda tulisannya Tunggu ini Dengar-dengar Enggak usah dibaca Dengar-dengar Ini Museum apa namanya? Ayo Ini museum apa? Ini museum apa? Ayo mbak Ayo mbak Dua menit Museum apa? Iya museum apa ini? Pak ini nama resminya Museum apa Oke Kita udah datang Mana istrinya? Mana istrinya? Ayo Sini 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 Aduh Jawabannya apa? Jawabannya? Gubernur Jenderal Doan 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 Betul Oke Tunggu tangan Terus Tahun? 17.07 01 Tunggu Tadi yang benar Iya Betul Sebelum kita kasih hadiah Dia coba ceritain sedikit Supaya nanti satu hari Kalau ada yang nanya Mereka berdua Langsung bisa bercerita Ya saya kira Bapak Ibu Yang di belakang Yang di depan semua Jadi gedung ini Bekas Stathuis Atau balai kota Pemerintahan VOC Nah Ibu dengerin Sini Dibirikan tahun 17 Koso Ibu dengerin Sini Dibirikan Gubernur Jenderal Belanda Ceritanya Diresmikan tahun 1710 Oleh Gubernur Jenderal Abraham Panribek Tadi benar 1710 Bukan 1653 Tunggu dulu Nanti jawabannya Dengerin dulu Ceritanya seru Dan mulai dijadikan museum Sejak 1974 Oleh Pak Ali Sadikin Sekarang kita harus Kasih hadiah Kasih hadiah dulu Sama dua Hebat Hadiahnya apa ini Tau tahu ini isinya Dibuka ya Buka jangan Buka Buka Televisi Televisi Wow TV LCD Oke kita sekarang cari orang untuk ditanyain ya Dari mana? Dari Pamerah Oh Pamerah Suka sering kesini Jarang Jarang Tapi udah tahu ini museum apa? Tahu Apa namanya? Museum Sejarah Jakarta Oke Terus Tahu enggak Siapa yang Mendirikan Yang membangun pertama kali Museum ini? Belum sempat baca-baca? Belum sempat baca-baca? Oke Ini Kang AC bilang Mau enggak dikasih tantangan? Dua menit Dua menit Kejam ini Dua menit Misalnya lari Oke Coba anaknya disimpan Bapaknya Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya ada Mau dua Mau tiga pertanyaan Satu aja Siapa yang mendirikan gedung ini namanya? Yang kedua Tahun berapa Diresmikan gedung ini? Diresmikan ya Dibangun oleh siapa? Diresmikan oleh siapa? Diresmikannya tahun berapa? Siap? Oke Tepu tangan dulu penonton Tepu tangan Iya Oh bayar 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 dua ribu Iya Dia beli tiket dulu Oh maksudnya bayar Dua ribu Mau bayarin kita aja Pak Andi ya Ini ibu Ini udah Sudah ada Sudah ada Bapak mau? Coba-coba Ayo sini Pak Silahkan Pak Samsuri ini Ojek sepeda disini Dari tahun berapa? Kalau ojek sepeda Kayak ini kau sejarahnya nih Harus Sambil memandu gitu ya? Pertanyaan yang Pasti bisa dijawab oleh Pak Samsuri Yang pasti bisa dijawab Pak Mamu Yang gak pasti nih Ya terserah Terserah Saya mau nanya Pak Samsuri Pertama ada dua pertanyaan Pertama Bapak tau gak Ini apa namanya Dan dibangun kapan Dan untuk apa? Boleh tanya siapa aja disini Yang tau Saya kasih waktu Saya kasih waktu tiga menit Oke setuju ya Dengar Pak Samsuri Mau coba jawab Oke Silahkan Pak Samsuri Ibu sudah datang Memang udah pas Dua menit Oke Kita dengarkan baik-baik Jawabannya Apa? John Van Horn John Van Horn Tahun 1707 1707 Aduh kayaknya harus lari lagi ke sana Diresmikan loh Bukan didirikan Peresmiannya Peresmian Diresmikan tahun berapa gedung itu? Oke Jawab Pak Kita doakan Semangat Semangat Pak Samsuri Pada pertanyaan kita ada tiga ya Sudah dapat jawabannya? Itu kubah persegi delapan Oke Danya-nya mau ketugas museum ini Dibangun tahun 1743 Oke Langsung ini dulu guna irigasi ke pancoran sana Jadi dua Dua pertanyaan sudah benar Itu kubah persegi delapan Terus Terus dibangun 1743 Sudah benar Satu lagi kegunaannya ya Semacam irigasi gitu lah Aliran dari sini Dari pancoran ke mari Ke balik sana Terus gunanya untuk apa? Pak Samsuri mau tanya lagi? Enggak lah Nyerah? Nyerah? Sayang banget nyerah Tinggal satu loh ini Tinggal satu loh Iya sep Bisa itu cuma buat irigasi Dari sungai dari sana Tidak risalah Tanya dulu Jangan nyerah Tanya itu rugi Rugi Bapak bakal seneng kalau dapat hadianya Tanya dulu